Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Pocari Sweateran 2023 ukir sejarah, Raffi Ahmad kerepotan layani permintaan foto. Seperti dikutip dari liputan6.com. Gelaran Pocari Sweateran 2023 10K yang digelar di Bandung, Minggu 30 Juli 2023 kemarin, bukan hanya berlangsung meriah, tapi juga mengukir sejarah baru. Selain diikuti sejumlah artis dan figur publik, kegiatan ini kembali tercatat sebagai lomba lari hibrit terbesar di Indonesia. Menurut Puspita Winawati, Marketing Direktur PT. Amerta Indah Otsuka, total 11.875 slot berlari offline habis terjual dalam waktu 56 menit. Ini adalah waktu tercepat habis sepanjang sejarah 10 tahun diadakannya lomba. Total ada 27.398 pelari yang berlari secara bersamaan dari Sabang hingga Merauke dan menjadikan Pocari Sweateran kembali memecahkan rekor sebagai lomba lari hibrit terbesar di Indonesia, katanya. Sementara itu, sejumlah figur publik seperti Ibnu Jamilo, Fadil Jaidi, Gisela Anastasia, hingga Raffi Ahmad ikut serta dalam perlombaan. Sebagai orang Bandung, kita bangga ya ada event lari besar yang mau hadir di kota Bandung sambil memperkenalkan budaya-budaya Jawa Barat. Dan ini pertama kalinya, saya berlari keliling rute sambil melihat tempat-tempat ikonik dari kota Bandung, ujar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kewalahan layani permintaan foto. Raffi mampu menyudahi lari 10K dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Raffi Ahmad tak bisa menuntaskan lari di bawah 1 jam, karena memenuhi permintaan orang-orang berfoto. Kita lari terus waktunya 1 jam 10 menit tidak bisa di bawah 1 jam, karena tadi banyak yang ingin foto-foto. Tapi Alhamdulillah senang banget, tambah Raffi. Warga Bandung dan Jawa Barat antusias ikut lomba lari. Selain selebriti, turut serta juga atlet lari profesional Agus Prayogo, Juragan 99 Gilang Widya Pramana, Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiyarto. Usai lomba, Ritwan Kamil, menyebut pocari sweat run di Bandung semakin meriah dari waktu ke waktu. Itu menunjukkan masyarakat Indonesia, khususnya Bandung dan Jawa Barat antusias untuk ikut lomba lari. Event ini kita selenggarakan full normal dan diikuti 27 ribu pelari, yang hadir langsung di sini ada 12 ribu pelari, pecah rekor, ujar Ritwan Kamil. Contoh Suskes Sport Event yang tingkatkan ekonomi. Menurut Ritwan Kamil, dampak dari event tersebut salah satunya tingkat keterisian hotel di kota Bandung meningkat. Para pelaku UMKM juga dilibatkan dalam rangkaian Pocari Sweat Run Indonesia 2023 yang digelar di kota Bandung. Kang Emil mengatakan, hal itu merupakan contoh Suskes Penyelenggaraan Sport Event yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Pecah rekor semuanya luar biasa, hotel dan restoran penuh, inilah contoh sport event yang sukses, tuturnya. Kang Emil optimistis, penyelenggaraan Pocari Sweat Run Indonesia di tahun berikutnya akan kembali menuai kesuksesan dan membawa dampak positif ekonomi di Jabar. Ia sendiri sudah membersamai event tersebut selama 10 tahun. Saya sudah membersamai acara ini 5 tahun sebagai wali kota Bandung dan 5 tahun sebagai gubernur Jabar. Sekarang adalah tahun terakhir saya sebagai gubernur Jabar. Saya doakan makin sukses, ramai, luar biasa dan bisa membawa dampak positif bagi ekonomi Jabar, ucapnya. Demikianlah berita tentang Pocari Sweat Run 2023 ukir sejarah, Raffi Ahmad kerepotan layani permintaan foto. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Youtube Cak Rif dengan like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.